Intro Halo You Gunners, selamat berakhir pekan buat kalian semua Hari ini Mimin tidak akan membahas rumor transfer Arsenal Mimin bosan dengan ketidakpastian ini, rumor doang beli kagak Hari ini Mimin akan membahas rekapan para pemain baru Arsenal sejauh ini nih 6 pemain baru Arsenal musim ini, Odegaard paling banyak tampil Setelah diperkuat pemain baru, penampilan Arsenal dalam ajang Premier League ternyata masih belum memuaskan Tim asuhan Mikel Arteta tersebut sekarang berkutat di papan tengah Dari 7 pertandingan, Arsenal meraih 3 kemenangan, 3 kekalahan dan 1 hasil imbang Peringkat ke-11 di kelas main Premier League pun menjadi milik mereka 6 pemain baru Arsenal telah mendapat giliran tampil dari Mikel Arteta pada musim ini Lalu bagaimana performa mereka? Ben White mencatatkan debutnya bersama Arsenal saat menghadapi Brentford di pekan pertama Premier League Sayangnya, The Gunners tak luk dengan skor 0-2 dalam pertandingan tersebut White kemudian harus menepi karena terpapan Covid-19 Alhasil, back timnas Inggris tersebut harus melewankan 4 pertandingan Sampai sejauh ini, White sudah mencatatkan 5 pertandingan bersama Arsenal Dia selalu tampil penuh dan mengumpulkan 450 menit per main Martin Odegaard kembali ke Arsenal pada musim panas ini Gelandang asal Norwegia tersebut ditebus dengan biaya 35 juta euro dari Real Madrid Setelah kembali ke Arsenal, Odegaard sudah tampil dalam 6 pertandingan di semua kompetisi Itu termasuk saat The Gunners menang 6-0 atas West Brom di ajang Karabauka Dari 6 pertandingan tersebut, Odegaard mengumpulkan 465 menit per main Mantan pemain Real Sociedad tersebut juga mengemas 1 gol dan 1 asis Aaron Ramstil, didatangkan dari Southfield United Arsenal mengeluarkan biaya sebesar 28 juta euro untuk merekrut keeper muda asal Inggris tersebut Meski baru bergabung, Ramstil mampu menggeser posisi Perleno di bawah Mistar Gawang Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah dimainkan dalam 5 pertandingan di semua kompetisi Dari 5 pertandingan tersebut, Gawang Arsenal hanya kebobolan 1 gol Yaitu dalam pertandingan melawan Tottenham di Premier League Dia mengoleksi 450 menit bermain bersama The Gunners Takehiro Tomiyasu Tiba dari tim Italia Bolonya di penutup pursa transfer musim panas kemarin Arsenal membelinya seharga 18 juta euro Tomiyasu bermain di posisi peg sayap kanan Pemain asal Jepang tersebut sudah bermain 4 kali dalam ajang Premier League Selama dirinya bermain, Arsenal hanya kebobolan sekali dan tidak pernah kalah Dia sudah mencatatkan 332 menit bermain Albert Sambi Lokonga Merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang Pemain asal Belgia tersebut ditembus dari Anderlecht seharga 17,5 juta euro Setelah bergabung dengan Arsenal, Lokonga sudah tampil 7 kali dengan mengoleksi 459 menit bermain Itu termasuk 6 pertandingan dalam ajang Premier League Dari 7 pertandingan tersebut, Lokonga dimainkan sebagai starter sebanyak 5 kali Sayangnya, dia masih belum menyumbang gol maupun assist untuk tim barunya Nuno Tavares Nuno Tavares berupakan rekrutan pertama Arsenal di pulsa transfer musim panas kemarin Dia dibeli dari Benfica dengan mahal 8 juta euro Setelah bergabung dengan Arsenal, Tavares lebih banyak berada di bangku cadangan Pemain asal Portugal tersebut baru mencatatkan 227 menit bermain Tavares bermain selama 47 menit dalam 4 laga Premier League Namun, dia bermain penuh 90 menit dalam 2 pertandingan Karabauka Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai penampilan mereka berenam sejauh ini? Di luar dugaan, Tomiyasu langsung jadi pemain terbaik Arsenal Takehiro Tomiyasu terpilih sebagai pemain terbaik Arsenal bulan September 2021 Torehan ini cukup istimewa untuk ukuran pemain yang baru tiba di klub Kedatangan Tomiyasu sempat diragukan Terlebih karena namanya tidak terlalu dikenal di Inggris Sebab itu, awalnya pembelian Tomiyasu diduga bakal jadi flop Kini, Tomiyasu membalikkan dugaan tersebut dengan performa impresif beberapa pekan terakhir Tidak ada yang menduga Tomiyasu jadi pembelian terbaik Arsenal musim panas ini Terlebih, performa apiknya melampaui beberapa pembelian baru lainnya Seperti Errol Amstil dan Martin Odegaard Tomiyasu pertama kali bermain ketika Arsenal meraih kemenangan pertama di Premier League atas Norwich City Dia juga membantu The Gunners mengamankan clean seat Lebih dari itu, Tomiyasu juga bermain impresif di London Derby Contra Tottenham Arsenal menang 3-1 Tomiyasu main impresif dalam pertahanan dan membantu lini serang Memang masih terlalu dini menilai penampilan Tomiyasu Namun, jika melihat performanya sejauh ini, dia tampak siap jadi harapan baru fans Arsenal di sektor sayap kadar Saya sangat terkesan, dia melakukan segalanya secara natural Anda pasti tersenyum ketika melihat dia Untuk cara dia berkomunikasi, cara dia membawa diri Ucar Arteta di Arsenal.com Ucapan Arteta mengindikasikan kepercayaannya pada Tomiyasu Artinya, back 22 tahun ini siap jadi andalan Arsenal hingga beberapa tahun ke depan For your information, Mikael Arteta juga mendapatkan gelar manager terbaik bulan September Jadi, masih layakkah tagar Arteta out atau tagarin Arteta with Ross Akan segera bergembar di Emirates Stadium Arsenal diklaim bisa usik 4 besar Premier League musim ini Mantan pemain Liverpool, Jamie Carragher berpikir bahwa Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United Adalah favorit untuk masuk ke 4 besar musim ini Tetapi, dia mendesak semua orang untuk tidak mencora The Gunners dari persaingan Tim yang menurut saya patut diperhatikan dengan cermat seiring berkembangnya musim adalah Arsenal Jika mereka bisa mendapatkan konsistensi ke dalam tim muda mereka Kurangnya sepak bola Eropa dapat menjadi bantuan besar bagi Mikael Arteta Karena ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan para pemainnya di tempat latihan Saya pikir terlalu dini bagi mereka untuk lolos ke Liga Champions Tetapi, mereka mungkin membuktikan diri mereka paling siap untuk menantang The Gunners akan berusaha untuk melanjutkan performa bagus mereka ketika mereka menjamu Crystal Palace di Emirates Stadium pada 19 Oktober Setelah berakhirnya juda internasional selama 2 minggu Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy, Yuga Nerds Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax